Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Imam Sujarwo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI periode 2023-2027. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Imam Sujarwo kembali memimpin pengurus besar PBVSI setelah terpilih secara aklamasi dalam munas yang digelar di kota Yogyakarta selasa kemarin. Usai terpilih, Imam Sujarwo menyatakan akan mempertahankan Voli Indonesia sebagai nomor satu di Asia Tenggara dan menargetkan meraih medali emas dalam ajang SEA Games di Kamboja Mei mendatang. Imam Sujarwo juga berkomitmen mengoptimalkan pencarian atlet voli hingga sampai ke desa-desa dan merata di seluruh wilayah tanah air. Ini kan di tingkat Asia Tenggara kita nomor satu ya. Berturut-turut kita di SEA Games Filipin dan SEA Games Vietnam kita menjadi juara umum. Nah target kita, SEA Games yang akan dilaksanakan pada bulan Mei di Kamboja, target kita mendali emas lagi, baik itu putra maupun putri. Jadi kalau putra kita targetnya emas untuk indoor ya, kalau putri kita targetnya perak. Kemudian untuk yang kolipante putra targetnya emas dan putri targetnya perak. Peraknya.